Setelah kita cap, kemudian kita masukkan ke warna merah marun. Halo, selamat pagi, Sukri Inja, Sekulur Sumung Batik. Nah, pagi ini, kali ini, Alhamdulillah cuaca panas, terang, ada sinar matahari yang cukup hangat. Nah, ini teman-teman, di belakang saya ini, ini adalah proses pengecapan, namun ini proses pengecapannya kita ulang. Nah, pertama, itu kita bikin motif seperti ini, teman-teman. Pertama, kita cap ini. Ini, ini kita cap, ini kita cap, ini kita cap. Dari kain kita cap, itu kita warna hitam, teman-teman. Ini hitam dulu semua, setelah dihitam semua, baru kita bironi, teman-teman. Kita lorot, terus kita bironi. Nah, ini proses bironanya ini, teman-teman, yang ada warna abu-abu, apa, coklat selain keemasan ini. Ini adalah lilin. Lilin. Lilin untuk mengambil warna putihnya. Nah, setelah itu, kita gradasi, teman-teman. Kita gradasi warna kuning, warna oranye, warna hijau. Kita gradasi, nah, setelah itu, barulah kita masuk ke proses pengecapan seperti di samping saya, kanan-kiri ini. Nah, ini yang tadinya sudah dicap, di bawahnya ini ada motif kawung, teman-teman. Ini yang oranye-oranye ini motif kawung. Namun, di atasnya kita tambahin lagi motif cap lagi, motif parang. Nah, ini nanti gunanya apa motif parang yang terakhir ini? Ini untuk melindungi warna-warna oranye, warna-warna hijau, warna-warna kuning ini, biar tidak terkena warna selanjutnya. Nah, karena itu nutupnya kita dari cap, itu nanti warna kuning, warna oranye, warna hijau itu nanti membentuk motif lagi, motif baru. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil jadinya nanti akan seperti ini. Ini ada motif kawung, namun ada cadarnya, teman-teman. Ada cadarnya, ada motif parangnya di sini, yang nyelip di antara motif kawung. Di parangnya yang tadi, itu juga iya, teman-teman. Jadi, parangnya tidak polos, full. Parang gradasi ada sedikit motifnya di sini. Ini kita buka saja ya, teman-teman, biar lebih enak. Nah, ini juga iya, teman-teman. Ini juga iya motif parangnya, kelihatan kan di sini. Walaupun di dasar motif parang itu sudah ada motifnya. Ini tapi tetap ada tambahan motif lagi parang. Jadi, kesannya, warnanya lebih bermacam-macam. Lebih bermacam-macam. Nah, ini karena cara tutupnya salah. Nah, ini adalah barang-barang yang kurang bagus. Ini adalah termasuk reject, teman-teman. Nih, jadinya nanti akan seperti ini. Ini lebih menarik kan, lebih bagus kan. Ini prosesnya pertama, kita cap, kita bikin kontemporer, terus kita warna hitam. Setelah kita warna hitam, itu nanti kita lorot, kemudian kita bironi. Kita ambil warna yang sekarang jadi putih. Kita ambil warna hitam, yang ini kita ambil, yang ini titik-titiknya kita ambil, ini kasih motif, kasih motif. Nah, terus setelah itu kita bagasi warna kuning, warna oranye, warna hijau. Setelah itu, kita cap, teman-teman. Kita cap seperti ini. Seperti ini. Itu kita cap. Setelah kita cap, kemudian kita masukkan ke warna merah marun. Nah, bagian motif yang tidak dicap, itu nanti hasilnya akan seperti ini. Dari motif dasar, yang cuma kita bironi, tidak terkena cap, hasilnya seperti ini. Dan ini, yang ini, yang cantik ini, ini terkena cap pertama, terus bironan, terus cap terakhir. Jadi, warnanya seperti ini, semakin menarik. Itu, teman-teman. Jadi, teknik pengecapan itu bisa kita lakukan berulang-ulang kali untuk membuat efek di dalam motif. Itu, teman-teman. Jadi, prosesnya itu bisa diulang-ulang. Yang penting, bisa membuat efek timbul tenggelamnya motif. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sendulur pencerahan dari saya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke, teman-teman. Cukup sendulur dari saya. Tetap semangat. Tetap berkarya. Semangat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.